Intro Halo 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 aco aco nehi nehi ketubar jahe Kita balik lagi di siapa mau jadi juara Aku Asang Juara Ya kita lihat ya siapa lagi antara kalian yang jadi juara beneran ya Selamat datang kalian naik kelas lagi Sekarang kita masuk ke babak SMA Rules babak SMA atau seleksi menuju akhir Di layar ada 7 orang dengan berbeda profesi Peserta akan bergantian menjawab pertanyaan dari narasumber hasil diskusi 2 peserta lainnya Yang menentukan main pertama dengan cara diputar roulette Foto orang yang dipilih akan memberikan pertanyaan dalam bentuk video Satu orang dengan nilai tertinggi akan lolos ke babak berikutnya Dan jika ada nilai yang sama maka harus menjawab pertanyaan tambahan Dan langsung kita main ini dia seleksi menuju akhir Kita akan bermain duluan Siapakah? Kita putar roulette yuk 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 Let's go Silahkan diputar dan stop Karlina Karlina silahkan menuju ke podium Selamat Good luck Karlina Semangat ya Dan tugas untuk rehna dan juga tisa silahkan memilihkan kategori yang ada disini Kategori profesi yang sekiranya Karlina tidak begitu mengerti Silahkan dipilih Dokter 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 Karina kamu pekerjaannya apa Karina kalau boleh tahu? Aku Karyawan Ada pernah di proyek, di kargo, nakes juga pernah Oh Aku belum sempat nanya Sangat milih kali ya Kita lihat pertanyaannya ya Karlina ya Ini dia Aduh ini jago nih Selamat pagi para calon juara Saya dokter Boyke Dan saya punya pertanyaan untuk para calon juara Siapakah nama artis yang merupakan penyanyi berdarah Aceh Dan juga seorang dokter lulusan Universitas Indonesia Yang telah meraih gelar spesialis bedah plastik sejak tahun 2010 Siapa Karlina? Semangat Cut Mutia Siapa? Mutia Siapa? Cut Cutia Cut Mutia sih Cut Mutia adalah seorang dokter estetika bedah plastik Kita lihat jawabannya ya Ini dia Jawabannya adalah Tompi Aku tahu Tompi Tahu Jadi Tompi itu selain dia penyanyi tapi dia juga adalah seorang dokter Aku tahu Dan kebetulan juga ini ya berdarah Aceh ya Berdarah Aceh Oke pilihkan lagi kategori berikutnya Satu kali lagi kesempatan untuk Karlina Traveling Traveling? Kenapa dipilih traveling? Supaya biar seger aja gitu otak-otaknya kerja sambil traveling Oh gitu Emang kelihatannya Karlina gak pernah traveling gitu Maksudnya begitu Kita lihat pertanyaannya ya Ini dia Indonesia Kayakan pesona alamnya yang indah dan menarik Untuk dinikmati wisatawan dalam negeri maupun mancanegara Salah satu keindahan alam yang wajib dikunjungi adalah Danau Sentani Yang memiliki 22 pulau yang tersebar di sekitar danau Pertanyaannya adalah terletak di provinsi manakah Danau Sentani? Semangat Sumatra Barat Sumatra Barat Kita lock jawabannya Sumatra Barat Kita lihat Danau Sentani terletak di provinsi Papua Danau Sentani terletak di provinsi Papua Papua Karlina memang kamu punya teman-teman yang kurang baik ya? Benar Benar Kamu bales the dump ke siapa Karlina? Iya oke Rehna Rehna silahkan tukeran posisi Silahkan tukeran posisi Oke Karlina ini waktunya untuk kamu Membalikan keadaan kasih Mau yang mana nih? Profesinya untuk Rehna Desainer grafis Kita lihat pertanyaan buat kamu ya Ini dia desainer grafis Oke Halo perkenalkan nama saya Wayan dan saya adalah seorang desainer grafis Salah satu aspek penting untuk seorang desainer grafis adalah pemilihan warna Nah pertanyaannya adalah Apa sebutan untuk corak warna yang dikembangkan dari dua warna atau lebih Sehingga membuat tingkatan warna tertentu? Matanya kesini aja Rehna Ehm Kombinasi warna Apa? Kombinasi warna Kombinasi warna Oke kita lihat jawabannya Jawabannya adalah gradasi atau gradasi warna Gradasi Seri banget Handpoint Ampir Rampir-rampir Pilihkan lagi satu lagi kategori Satu lagi Satu lagi Salah Satu lagi dari Mayora Apa? Pemadam kebakaran Pemadam kebakaran Pemadam kebakaran Wow iseng banget ya Makasihnya pemadam kebakaran Langsung aja kita lihat ini dia pertanyaannya Seorang pemadam kebakaran damkar bertugas memadamkan api saat terjadi bencana kebakaran Pemadam kebakaran bekerja dalam sebuah tim untuk tiap kasusnya Pemadam kebakaran menggunakan pakaian pemadam yang berfungsi melindungi diri dari bahan api Pertanyaannya untuk para juara Apakah moto dari tim pemadam kebakaran yang ada di Indonesia? Silahkan Rena Motonya Cepat dan sigap dan Good answer Good answer Emang harus cepat dan sigap Good answer Good answer Coba kita lihat Coba kita lihat Motonya adalah Pantang pulang sebelum pada Ya yang bisa harus mendapatkan hanyalah satu poin aja kalau mau lolos ke babak oke kalau tetap juga mendapatkan 0 poin sama seperti temen-temennya kita akan masuk ke babak bonus round oke silahkan Rena dan Carlina mau pilih yang mana pilih dangdut dangdut ya bisa gimana nih pengetahuan tentang dangdut coba aja deh dulu coba dulu ya oke ini dia pertanyaan ya ini Hai aku Uwater Mata Sari dan aku punya pertanyaan nih buat kalian kalau Indul dan artista punya goyang khas yaitu goyang ngebor nah para calon juara tau gak apa nama goyang khas aku bisa apa yang ngebor goyang gergaji gergaji deh goyang gergaji oke terlihat ya ini dia salah sih kayaknya tapi enggak tahu jawabannya adalah goyang ngecar oke ternyata bisa belum bisa menjawab tapi ada satu kesempatan lagi silahkan Rena Carlina dipilihkan Cisa dua nih, mau yang mana? Transportasi Transportasi, oke kita lihat pertanyaannya Pesawat Seorang driver pengemudi wajib memiliki beberapa dokumen ketika menjalankan tugasnya Seperti surat izin mengemudi atau SIM Pertanyaannya untuk para juara Jenis SIM yang digunakan untuk driver yang bertugas mengendarai atau mengoperasikan alat berat Kendaraan penarik dan truk gandeng dengan beban lebih dari satu ton adalah Ayo Tisa Simbe Simbe Kita lock SIMbe Simbe Yuk jawaban Jenis SIM tersebut adalah SIM B2 Ayo SIM B2, aku jawabnya Sayang, cinta Gak apa-apa, itu artinya kalian tiga-tiga gak dapet poin sama sekali Silahkan gabung Jika ada yang tahu jawabannya, langsung boleh pencet bell Apabila kamu udah mencet bell, kamu harus menjawab Tetapi kalau jawabannya salah, kamu otomatis tereliminasi Tersisalah dua lagi pemain Dan dua pemain itu akan dikasih pilihan A, B Ini dia pertanyaan dari Kesehatan Seorang perawat di rumah sakit memiliki tugas utama Yaitu menjaga dan merawat pasien Memeriksa kondisi pasien Serta memberikan obat sesuai takaran Perawat sering juga disebut dengan suster yang berasal dari kata zuster Z-U-S-T-E-R Nah, berasal dari bahasa manakah, kata suster Silahkan yang sudah mengetahui jawabannya Yang sudah mengetahui jawabannya, silahkan pencet Pencet tombol Bersiaplah Bersiaplah Apakah A, Switzerland, atau B, Belanda Belanda B, Belanda Kita lihat jawabannya Jawabannya adalah, Belanda Selamat datang Selamat datang Selamat datang